Cuaca ekstrim yang terjadi di pesisir Jumbrana Bali mengakibatkan nelayan takut melaut. Angin kencang dan gelombang tinggi yang terjadi hampir sepekan merusak sejumlah alat tangkap dan perahu nelayan di kawasan desa perancak Jumbrana Bali. Akibatnya para nelayan alami kerugian jutaan rupiah. Pasca terbaliknya tiga perahu nelayan akibat diterjem gelombang tinggi pada minggu pagi mengakibatkan sejumlah nelayan takut melaut. Para nelayan di pesisir pantai perancak Jumbrana Bali ini memilih memperbaiki alat tangkap serta perahunya yang rusak akibat diterjem gelombang. Angin kencang dan gelombang tinggi di perairan Jumbrana ini mencapai dua hingga tiga setengah meter. Salah satu nelayan mengaku akibat gelombang tinggi yang menerjem perahu miliknya mengakibatkan kerusakan di bagian katir dan ekor perahu. Tak hanya itu sejumlah alat tangkap mereka berupa jaring dan yang lainnya hilang akibat disapu gelombang pada minggu pagi. Akibatnya para nelayan ini mengalami kerugian mencapai lima juta rupiah. Buruk dari kemarin sampai sekarang, kalau yang angin-anggin biasa selama dari lima hari. Ombak? Ombak, angin kencang, ombak terlalu ya gelombang terlalu tinggi. Jadi bahaya ya? Iya, kalau cukung terutama kan cukung yang kecil-kecil. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Jumbrana pun meminta seluruh nelayan di pesisir Jumbrana untuk menghentikan aktivitasnya melaut. Ini dikarenakan angin yang begitu kencang yang cukup berbahaya karena mencapai lima hingga dua puluh lima not. Nah untuk itu kami mau himbaw kepada masyarakat nelayan yang ada di pesisir pantai, khususnya masyarakat nelayan, agar berhati-hati serta selalu waspada dan membaca situasi cuaca saat ini untuk melaksanakan kegiatan aktivitas melaut. Diperkirakan cuaca ekstrim ini akan masih terjadi hingga dua hari ke depan. Ini dikarenakan hujan dan angin kencang datang secara tiba-tiba sehingga memicu gelombang tinggi. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Nah, udah kan untuk beritanya? Jangan lupa di subscribe, di like dan juga di komen ya akun Youtube dari NET Bali. Terima kasih udah subscribe. Yang belum jangan sampai lupa di sebelah sini nih. But the book's live.